Intro Masih menyerangkan tentang keutamaan Pembacaan Sahihul Bukhari yang dilakukan oleh para salaf Khususnya pada bulan Rajab Disebutkan oleh Hayib Idrus bin Muhammad Al-Habshi Beliau berkata Iqlamu ayuhal hadirun Annahu yajibu ala sami'i hadithihi Sallallahu alaihi wa sallam An yataadaba wa yaraawi Wa yataagal ma bayanahu Sallallahu alaihi wa sallam Min ahkamillahi ta'ala Wa yukallifu nafsahu Bima nukila anil ulama' Bi amri lahi min husni talaqi minhu Sallallahu alaihi wa sallam Kama auradahu al-gadhi iyad Fikitabi al-shifak Kala fihi Gala Ibrahim At Tujibi Wajibu ala kulli mu'minin Mata zakarahu Sallallahu alaihi wa sallam Au dhukira indahu An yakhda'a wa yakhsha'a Wa yatawakkara Wa yaskun min harakatih Wa yakhud fi haybatihi Wa ijlalih Bima kana yakhudu bihi nafsu Walau kana bayna yadeh Wa yata'adda bima adda banallahu bih Wa kakana Ibn Sirin Rabbama yadhaq Fa idha dhukira indahu hadithu Rasulullah Khasha'a Wa kakana Abdir Rahman bin Mahdi Idha qara'a hadithan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Amarahum bisukut Wa qala latarfa waswatakum Fawqa sawtin Nabi Wa yata'awwal anahu yajibulahu minal insad Inda qira'ati hadithihi Ma yajibu inda simai qawlihi Sallallahu alaihi wa sallam Imamul Bukhari Mengumpulkan hadith-hadith Nabi Yang dikumpulkan oleh beliau Hadith-hadith yang sahih Dengan penelitian Yang telah dilakukan oleh beliau Untuk mendapatkan hadith Dari perawi ke perawi Dari tempat ke tempat Dengan usaha yang sangat luar biasa Lah karena itu adalah hadithnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Maka siapapun yang mendengar hadith Hendaknya ia beradab Berakhlak Dan Fokus konsentrasi Untuk memahami Apa yang dijelaskan Yang diterangkan oleh Rasulullah Dari hukum-hukum Allah Karena Nabi bukan penyanyi Bukan penyair Sehingga apa yang disampaikan Nabi Itu sesuatu yang Diperlukan Untuk kita kerjakan Dan kita fahami Sebab itu Dari apa yang Diperantahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita mendengarkan Atau dibacakan di hadapan kita Kita diem Dengarkan Bukan hanya mendengarkan Tapi berusaha Memahami Apa yang Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Karena itu dikatakan oleh Imam Gaudi Iyad Di dalam kitabnya Ash-Shifa Yang disebutkan oleh Imam Ibrahim At-Tujibi Wajib bagi setiap orang Yang beriman Kapan ia menyebut Nabi Muhammad Atau disebut Nabi Muhammad Di hadapannya Hendaknya ia khusyuk Konsentrasi Memuliakan Menghormati Tenang Seakan-akan Ia berada Di hadapan Nabi Seakan-akan kita Di hadapan Nabi Jadi kita diem Ketika dibacakan Disebut Kita menyebut Rasulullah Atau disebut Rasulullah Di hadapan kita Kita diem Seperti maulid Itu disebut Rasulullah Seperti hadisnya Hadis-hadisnya Yang dibaca ini Disebut Rasulullah Qala rasulullah An rasulillah Samitu rasulullah Dan nyalahin Sebagainya Dan ini kita Seakan-akan Memposisikan diri kita Berada Di hadapan Nabi Memang Karena kurangnya Kita belajar Ilmu Akhlak Adab Sehingga kita Kurang faham Kurang mengerti Adab Padahal Kalau kita mendengarkan Cerita bagaimana Para sahabat Yang tidak berani Mengangkat kepalanya Di hadapan Nabi Merunduk Gak berani Mengangkat kepalanya Ini gak berani Merunduk Di hadapan Nabi Kemudian Tidak banyak Bergerak Jadi benar-benar Seperti Benda mati Di hadapan Nabi Sallallahu alaihi Rasalam Memang Seperti itu Adab Jadi Imam Musyafi'i Ketika belajar Kepada Imam Malik Untuk membuka Lembaran aja Pelan Jangan sampai ada suara Khawatir Mengganggu Seperti itu Pula yang dilakukan Al-Imamul Hasan Bin Ali Bin Abi Talib Kepada ibunya Sehingga Tidak pernah Terlihat Punggungnya Imam Hasan Oleh ibunya Karena gak berani Membelakangi ibunya Memunggungi ibunya Gak berani Adab Mereka Belajar adab Seperti itu Ketika kita Mendengarkan Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Disebut di hadapan kita Adab Karena itu Imam Ibn Sirin Mungkin Beliau Tertawa Tapi ketika Disebut Nama Rasulullah Di hadapannya Langsung Berhenti Dari tertawanya Tawa ini Sedang ngobrol Sedang ketawa Disebut nama Rasulullah Langsung berhenti Dari tertawanya Begitu Takzimnya Mereka Para Ulama Kepada Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Sehingga Imam Abdurrahman Bin Mahdi Beliau ketika Membaca Hadisnya Rasulullah Memerentahkan Orang-orang Yang di hadapannya Untuk diam Dan beliau Berkata Jangan kalian Bersuara Atau Mengangkat Suara kalian Di atas Suara Nabi Sehingga Di Perkirakan Atau Ditakwil Bahwa Beliau Mewajibkan Diam Ketika Dibacakan Hadisnya Nabi Sebagaimana Kita harus Diam Ketika Nabi Berkata Ketika Nabi Ngomong Kita harus Diam Seperti itu Pula Ketika Dibacakan Hadisnya Rasul Sallallahu 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 Wafakuhu Wafakuhu Lilqiyami Fi Syaban Wafakuhu Lilqiyam Bi Hakkihi Fi Ramadhan Heid Muhammad bin Hadiya Segaf Beliau Berkata Di antara Mengagungkan Memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Bulan Rajab Yaitu Dengan Membaca Sahihul Bukhari Dengan Membaca Hadis Hadis Sahihul Bukhari Siapa Orang Yang Menjalankan Haknya Untuk Mengagungkan Bulan Rajab Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Akan Memberikan Taufik Kepada Dia Dapat Menjalankan Dan Memuliakan Menggapai Anugrah Pada Bulan Syaban Dan Siapa Mendapatkan Taufik Untuk Meraih Anugrah Di Bulan Syaban Maka Allah Akan Memberikan Taufik Kepada Dia Meraih Kemuliaan Anugrah Pada Bulan Ramadhan Sehingga Beliau Kalau sudah Menjelang Masuk Bulan Rajab Itu Mengatakan Al-Bukhari Garub Waktu Kiraatih Katanya Beliau Ampir Dekat Waktu Pembacaan Sahihul Bukhari Dan Kita Memiliki Arahan Yang Benar Semangat Yang Kuat Tidak Memikirkan Sedikit Apapun Daripada Urusan Kita Akan Tetapi Kita Niatkan Untuk Meluangkan Semua Kemampuan Kita Semangat Kita Untuknya Ini Urusan Yang Lain Pendeng Dulu Pray Dulu Libur Dulu Niat Luangkan Berikan Waktu Kita Untuk Pembacaan Bukhari Sehingga Di Zaman Beliau Atau Di Zaman Guru Beliau Kalau Sudah Selesai Majlis Selesai Pulang Ke rumah Untuk Makan Sedikit Kemudian Dia Niat Kembali Lagi Ke Majlis Jadi Majlis Itu Dibuat Beberapa Kali Dalam Satu Hari Selesai Majlis Pertama Istirahat Pulang Untuk Makan Sudah Niat Kembali Lagi Seperti Itu Terus Sehingga Dengan Niat Seperti Itu Pulang Perginya Dia Dan Duduknya Dia Di rumah Semua Terhitung Taat Terhitung Karunia Dari Kalian Yang Datang Andaknya Datang Dengan Adab Untuk Membaca Suha Bukhari Siapa Yang Datang Dengan Adab Dia Akan Mendapatkan Kemuliaan Darinya Orang Yang Beradab Orang Yang Tidak Beradab Jangan Datang Yang Tidak Beradab Jangan Datang Tetap Aja Di Rumahnya Dia Akan Mendapatkan Karunia Seperti Orang Yang Hadir Dengan Adab Kalau Mau Datang Hendaknya Pasang Adab Kalau Tidak Bisa Pasang Adab Tidak Usah Datang Tetap Karunia Akan Dapat Kenapa Katanya Beliau Karena Kami Ini Mengadakan Pembacaan Bukhari Itu Meniatkan Kemanfaatan Bukan Hanya Untuk Kami Tapi Untuk Selain Kami Yang Hadir Maupun Yang Tidak Hadir Yang Tidak Bisa Adab On Om Insya Allah Dapat Kemanfaatannya Niatnya Beliau Diajarkan Niat Yang Baik Bahkan Beliau Niat Yang Baik Niat Yang Bagus Baik Yang Nampak Maupun Yang Tidak Nampak Untuk Beliau Khusus Dan Untuk Penduduk Hadramut Dan Umat Islam Pada Umumnya Aku adalah Sebagian dari kalian Dan aku Mewakili dari Semuanya Jadi Katanya Beliau Pembacaan Bukhari Ini Masyurah Dihadiri Dan Dipandang Menghadirinya Pembacaan Ini Yang Hidup Maupun Yang Mati Yang Hidup Maupun Yang Mati Dari Tempat Tempat Yang Berbeda Jadi Bukan Yang Hidup Atau Yang Mati Dari Tempat Tempat Yang Yang Berbeda Karena Karena Awliya Itu Berada Di Mana Mana Dan InsyaAllah Mereka Akan Membagikan Karunia Pembacaan Tersebut Ini Baik Yang Dekat Maupun Yang Jauh Yang Hidup Maupun Yang Mati Dan Ini Adalah Hidangan Suguhan Dari Nabi Yang Tidak Akan Menyanyiakan Seorang Pun Sehingga Dikatakan Dikatakan Aleh beliau Walau Lam Yakun Fikir Atil Bukhari Ila Salah Al-Nabi Al-Kafat Kalau Misalnya Di dalam Pembacaan Sahih Al-Bukhari Itu Tidak Ada Kecuali Salawat Kepada Nabi Tidak Ada Yang Lain Kecuali Salawat Kepada Nabi Itu Sudah Cukup Kala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sama Tuhan Rasulullah Sallallahu 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 Dan Yang Lain Sebagainya Cuma Salawat Tidak Ada Yang Lain Misalnya Itu Sudah Cukup Tidak Tidak Sebut Nabi Muhammad Sallallahu 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 Atau Tidak Sebut Salawat Kecuali Tempat Itu Akan Menyer 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 Aroma Harum Karena Salawat Kepada Nabi Sallallahu 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 Karena Itu Diceritakan Tidak Ada Satu Majlis Yang Disitu Ada Salawat Kepada Nabi Kecuali Akan Muncul Bau Aroma Harum Sampai Kelangit Aroma Harum Sampai Kelangit Malekat Berkata Ini Dari Majlis Dalam Majlis Itu Ada Salawat Kepada Nabi Muhammad Sampai 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 Karena itu Al-Hib Ali bin Muhammad Al-Hafsi Boleh mengatakan apa Kenapa ketika kita duduk Kemudian disitu ada salawat kepada Nabi Langsung Kita tidak terjiyum Tapi baunya itu Bukan hanya di tempat kita Di daerah kita Tapi sampai ke langit Malaikat langsung tahu Oh ini salawat Ini majlis salawat kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Cukup sudah Dengan Keutam menjadi Tanda keumuliaan Hadir di majlis Sahil Bukhari Dengan salawat cukup Belum lagi yang lain Seperti yang sudah disebutkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.